Intro Oke, kita lanjutkan untuk menampilkan peluru dan jika kemarin kita sudah membuat semacam ini beberapa komponen di seri karena peluru akan ditampilkan di seri dan saya disini pertama yang saya lakukan adalah mengecek 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 membuat fungsi cek bahwa spasi ini ditekan semacam itu dan saya menamakan fungsinya mungkin fungsin lalu saya memberikan oke, saya memberikan seperti terdahulu saya meng-copy saja saya copy dan saya letakkan disini dan disini adalah cek c tembakan oke dan di cek tembakan saya memberikan beberapa ini saya mengganti dengan pernyataan bahwa jika spasi ditekan dan disini saya cukup menuliskan if kurung buka kurung tutup tanda semacam ini dan disini adalah spasi saya menuliskan seperti ini spasi jika spasi ditekan untuk sementara saya memberikan alert dan di alert saya menuliskan anda menekan spasi mungkin semacam itu dan saya memberikan di seri tampilan saya memberikan c tembakan kurung buka kurung tutup titik koma dan jika saya simpan sekarang lalu saya reload di project oh oke saya cek mungkin ada salah di penulisan saya oh saya mempunyai salah di 26 seri js26 ah oke seharusnya saya menuliskan this dot oke seperti itu jika saya simpan saya reload lagi 30 30 if oke this this dot spasi saya reload lagi oke saya sudah mempunyai ini dan jika saya menekan spasi out oke saya tidak mempunyai fungsi spasi disini seharusnya ada alert anda menekan spasi ee 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 c tembakan tembakan oke saya saya cek di kb keyboard how saya belum memberikan fungsi spasi disini oke saya saya tambahkan fungsi spasi saya copy paste dan disini saya memberikan 32 dan disini true dan disini spasi lalu saya copy oke dan disini saya namakan spasi lalu saya copy paste disini dilepas dan saya mengganti dengan false false lalu disini adalah dilepas oke semacam itu dan saya simpan lalu saya reload dan sekarang spasi ditekan oke saya menekan spasi dan saya sudah mengaktifkan spasi lalu jika saya menekan spasi jika jika c tembakan maka saya mengaktifkan ini oke dan saya memberikan ini saya copy saya paste disini dan saya ganti dengan true oke seperti itu saya sudah mengecek tembakan dan saya menentukan peluru posisi peluru itu berada di di posisi oke disini di PPX dan PPY dan saya menuliskan setelah ini saya menuliskan dis dan saya sudah mempunyai array saya tuliskan pelurus peluru as lalu tanda semacam ini dan di dalamnya saya memberikan pelurus peluru peluru dan di peluru saya memberikan peluru oke dis saya selalu lupa untuk menuliskan dis dan dis peluru adalah peluru si saya memberikan s dan i oke seperti itu dan selanjutnya saya memberikan dot tembak oke lalu ditembak saya memberikan tanda semacam ini dan titik koma dan di dalam sini saya memberikan dis dot ppe koma dan dis dot ppe oke seperti itu dan dibawahnya saya memberikan dis titik peluru si plus oke seperti itu dan sekarang karena disini ada tembak dan ada nilainya b dan y saya memberikan fungsi fungsi tembak saya memberikan fungsi tembak di peluru di javascript peluru oke dan di javascript peluru saya copy disini saya copy saya paste dan disini saya memberikan tembak oke semacam itu dan ditembak saya hanya memberikan informasi bahwa dis dis px dis px itu sama dengan dis px sama dengan dan karena diseri saya memberikan dua komponen di peluru saya juga memberikan dua komponen disini mungkin peluru peli oke mungkin semacam ini dan koma peli dan disini saya tinggal memberikan peli titik koma dan this dot py sama dengan peli oke jika saya simpan semua saya cek lagi di seri saya sudah mempunyai cek tembak dan saya memerintahkan tembak disini dan jika saya menuju ke preproser dan reload jika saya tekan spasi saya belum oke saya error di seri js32 seri js32 oke saya memberikan if lagi disini sepertinya kurang if lagi dan sekarang saya memberikan disini if dan memberikan informasi seperti ini kita lanjutkan di video selanjutnya selamat menikmati